Sebuah ruko di Medan tiba-tiba saja meledak dan seketika isi ruko tersebut porak-poranda. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih diselidiki, namun kuat dugaan terjadi akibat kebocoran gas LPG. Rabu pagi, salah satu ruko di Komplek Liberty, Kota Medan tiba-tiba meledak. Pangunan berlantai tiga ini seketika porak-poranda. Nyaris saja dua orang pengendara motor yang ada di depan ruko tersambar puing-puing yang terpental impas ledakan. Suara ledakan yang sangat keras sempat membuat panik warga. Dua penghuni rumah toko, seorang ibu dan anaknya mengalami luka bakar. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Kita kebocoran tabung gas LPG. Tindakan kepolisian, Bang? Tindakan kepolisian di lokasi, Bang? Untuk pihak dari kepolisian, kita sudah melakukan olah TKP, piket restrip Medan Timur, kemudian dari inapis ke restapes. Semangkara juga di makam kita saat ini sudah dilakukan olah TKP oleh tim G-BOM. G-BOM di Maksudah Polda Sumut. Tim Lapfor Polda Sumatera Utara, Kamis pagi, kembali melakukan pengecekan lokasi ledakan. Mulai dari depan rumah hingga ke lokasi yang diduga tempat tabung gas LPG. 12 kilogram meledak. Tim tengah menelusuri soal penyebab pasti ledakan terjadi. Trauma dan takut dirasakan warga yang mengalami langsung bagaimana ledakan dahsyat terjadi. Kalau untuk ketakutan pasti ada, Bang. Cuman kalau untuk ini ya mudah-mudahan ke depannya tidak ada masalah lagi. Dan seperti itu, Bang. Dan kalau misalnya untuk ke depannya, kalau misalnya mau ada keluar rumah atau apa ya, lebih perhatikan kelistrikannya, gas-gasnya seperti itu, Bang. Alami luka bakar, saat ini kedua korban bernama Kho Syuhyok dan anaknya Joni masih dirawat intensif di rumah sakit Kolombia, Kota Medan. Yono Syahputra melaporkan untuk NEM.